Di Papua, sekolah-sekolah tutup 8 bahkan hingga 20 tahun. Di Sumba, demi mendapatkan pendidikan di bangku sekolah, mereka harus berjalan kaki hingga 16 km pulang pergi setiap harinya. Jangankan makan siang. Untuk membawa bekal atau sarapan saja mereka tidak mampu. Dengan perut yang lapar, mereka harus berangkat jam 4 subuh supaya bisa tiba di sekolah jam 7 pagi. Akibatnya, mereka tidak dapat berkonsentrasi ketika belajar. Namun karena jarak yang jauh dan tidak adanya guru yang mengajar, membuat mereka memilih untuk putus sekolah, bekerja di kebun, dan membantu orang tua menjadi pilihan mereka untuk bisa melanjutkan hidup. Mereka terancam kehilangan generasi penerus yang dapat memajukan daerah mereka. Untuk menyelamatkan generasi, tangan pengharapan membuka feeding and learning center serta mengirimkan guru berserata satu di setiap center yang tersebar di pedalaman Indonesia. Di feeding and learning center, anak-anak akan diajarkan nilai-nilai tangan pengharapan, belajar dengan metode yang lebih menarik, dan mendapatkan pendidikan karakter. Selain itu, tangan pengharapan memberikan makanan bergizi secara gratis, 3 kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan agar mereka tetap dapat berkonsentrasi dalam belajar dan terhindar dari ancaman gizi buruk. Bantuan dan donasi dari partners tangan pengharapan sangat membantu menyelamatkan generasi penerus bangsa untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!